Pak Aam, bolehkah mengkodok puasa Ramadan di hari Tashrik? Ada hari-hari di mana kita tidak boleh saum, baik saum sunnah ataupun saum wajib. Pertama, kita diharamkan saum pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tidak boleh. Saum pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, saum pada hari Tashrik. Hari Tashrik itu hari apa? Yaitu tanggal 10, 11, tanggal 11, 12, 13, Dhul Hijjah. Nah, itu hari Tashrik. Hari di mana saudara-saudara kita nanti yang kalau di musim haji itu. Jadi, hari Tashrik itu adanya di bulan Dhul Hijjah. Di bulan Dhul Hijjah. Dan kita tahu bahwa yang namanya bulan Dhul Hijjah itu orang suka menyebutnya bulan haji. Karena memang itu waktunya hajian. Itu sebabnya disebut Dhul Hijjah. Ya. Bulan hajian. Nah, pada tanggal 9 Dhul Hijjah, umat Islam wukuf di Arofah. Lalu, pada tanggal 10 Dhul Hijjahnya, ya, sudah ada di Mina untuk melempar Jumratul Akobah dan menyembeli hadiu, ya, serta menggundul kepala atau tahalul, ya, tahalul awal. Nah, itu tanggal 10 Dhul Hijjah bertepatan dengan Idul Adha, ya. Jadi, kalau yang sedang berhaji itu melempar Jumratul Akobah. Nah, kalau yang tidak berhaji itu, pada 10 Dhul Hijjah itu Idul Adha. Berarti tidak boleh puasa pada hari raya Idul Adha. Lalu, setelah Idul Adha, tanggal 11-nya, 12-13 Dhul Hijjah, itu namanya hari Tashrik. Pada hari Tashrik itulah, jemaah haji melempar Jumratul Akobah. Nah, bagi yang nafar awal, tanggal 12 Dhul Hijjah pulang ke Mekah. Bagi yang nafar sani, tetap berada di Mina untuk melempar Jumratul Akobah lagi. Nah, pada hari-hari itu, yaitu 11, 12, 13, kita diharamkan untuk berpuasa. Baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Jadi, Kang siapa? Elan, ternyata dari analisa tadi disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan Anda saum kodo ataupun saum sunnah pada hari-hari Tashrik. Itu termasuk saum yang diharamkan. Jadi, saum yang diharamkan itu, pertama pada hari Raya Idul Fitri, yang kedua hari Raya Idul Adha, yang ketiga hari Tashrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dhul Hijjah. Dan pada hari Tashrik inilah, sebenarnya, yang tidak berhaji, bisa melaksanakan kurban. Jadi, kurban itu bukan hanya tanggal 10 Dhul Hijjah, bukan hanya hari Raya Idul Adha, tapi, hari berikutnya, yaitu 11, 12, 13 Dhul Hijjah, masih bisa menyembelih kurban. Dan pada hari-hari itulah, kita tidak diperbolehkan melaksanakan saum sunnah, bahkan saum kodo, saum untuk membayar hutang. Itu tidak diperbolehkan. terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.